Teknologi konstruksi yang mengesankan yang menggunakan berbagai jenis bahan, teknik, dan peralatan yang memungkinkan untuk pengurangan biaya dan waktu yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Inilah, 10 teknologi konstruksi paling menakjubkan di dunia. Nomor 10, Curve Roller Drum Ini adalah drum logam yang berputar digunakan dalam pembuatan lantai beton, panjangnya 7,3 meter dengan diameter 1,3 meter dan berat 450 kilogram. Terbuat dari baja dan bekerja dengan penggerak hidrolik yang disediakan oleh skit stir. Drum logam ini telah digunakan untuk membuat lapisan beton sedalam 60 cm dalam parit sepanjang 480 meter. Sistem konstruksi ini menghemat biaya dengan mengurangi waktu pelaksanaan dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Perusahaan Curve Roller Manufacturing memproduksi drum logam dengan berbagai jenis dan ukuran sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek. Nomor 9, Bubble Deck Ini adalah sistem konstruksi inovatif dengan bola plastik yang telah dikembangkan di Denmark. Ini dirancang untuk melakukan konstruksi yang cepat dan aman, mengurangi berat dan jumlah beton yang dibutuhkan. Bola berongga dari plastik daur ulang ini digunakan yang disisipkan di antara jaring baja. Perusahaan menyiapkan modul prefabrikasi yang dikirim dalam konstruksi menggunakan bola ini. 1 kilogram plastik menggantikan 100 kilogram beton. Kolom konstruksi sistem ini dapat digunakan di semua jenis konstruksi seperti bangunan tempat tinggal atau bangunan industri. Nomor 8, Lock Block Zipper Trak sistem ini adalah sistem konstruksi terowongan dengan balok beton yang telah dikembangkan di Kanada. Bekerja dengan menggabungkan balok beton dengan menggunakan truk konstruksi sebagai penyangga balok beton dirancang untuk saling menempel, tanpa perlu menambahkan semen, truk ini memiliki roda kecil yang meluncur di dalam terowongan dan memungkinkannya bergerak maju saat terowongan selesai. Sistem ini memungkinkan membuat terowongan dengan bukaan dengan cepat dan aman, terowongan ini dapat digunakan sebagai terowongan tambang atau gudang penyimpanan dengan akses atas. Nomor 7, Fabry Foam Concrete Merupakan sistem pelapisan saluran yang telah dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat. Menggunakan kain yang dirancang khusus sebagai pelapis beton, caranya kain diisi dengan cairan beton tahan tekanan tinggi yang menyesuaikan dengan pola kain menciptakan desain yang seragam. Pelapis kain ini melindungi beton dari paparan kondisi yang keras, dapat digunakan sebagai pelapis untuk saluran atau endapan, untuk mengurangi infiltrasi atau eksfiltrasi cairan atau kotoran kimia. Sistem ini memungkinkan untuk membuat lapisan yang tahan lama dan aman, dengan cepat dan menguntungkan, mengurangi waktu dan biaya konstruksi. Nomor 6, Canvas Beton Merupakan sistem pelapisan saluran yang telah dikembangkan oleh perusahaan Inggris. Dirancang untuk beradaptasi dengan kondisi tanah, dan tahan segala kondisi cuaca serta meningkatkan stabilitas tanah, dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengendalian erosi, penahan air atau konstruksi shelter. Terbuat dari campuran khusus semen, serat dan plastik, bahannya tipis, namun sangat tahan lama, tahan terhadap air dan ramah lingkungan. Sistem ini memungkinkan konstruksi beton dilakukan dengan cepat dan mudah, yang memiliki garansi 120 tahun untuk pengendalian erosi. Nomor 5, FPMC and Precast Concert Merupakan sistem konstruksi dengan beton pracetak yang telah dikembangkan di Inggris Raya. Sistem ini menggunakan balok beton yang sangat kuat dan tahan lama yang memiliki sistem penahannya sendiri. Dinding ini dirancang untuk memberikan insulasi termal dan akustik serta tahan api. Perusahaan memproduksi berbagai jenis balok beton dengan berbagai hasil akhir yang dapat disesuaikan untuk setiap proyek. Struktur balok beton dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis konstruksi seperti bangunan industri atau infrastruktur sistem konstruksi. Ini memungkinkan pemasangan yang cepat dan mudah, dan juga mengurangi biaya dan waktu konstruksi. Nomor 4, Klesbek Modulin Ini adalah sistem konstruksi modular bangunan yang telah dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman. Modul prefabrikasi dirancang untuk meminimalkan kebutuhan pemeliharaan, dan dapat digunakan untuk pembangunan rumah, kantor atau pusat pendidikan. Modul dapat dibuat dari baja atau kayu dan insulasi termalnya mengoptimalkan efisiensi energi. Perusahaan dapat memproduksi modul khusus sesuai dengan kebutuhan setiap klien, dan mereka dapat disesuaikan atau diperpanjang dengan ekstensi. Nantinya sistem konstruksi modular ini secara signifikan mengurangi waktu konstruksi dan memungkinkan perencanaan yang lebih baik mengenai biaya dan waktu pengiriman bangunan. Nomor 3, Boxabel Kasita Ini adalah rumah mini prefabrikasi seluas 35 meter persegi yang telah dikembangkan di Amerika Serikat. Dikirim dalam wadah sepanjang 2,5 meter yang diangkut dengan truk. Itu dibangun dari bahan yang tahan lama dan dapat dipasang di mana saja dalam waktu 1 jam. Ini dirancang untuk mencapai efisiensi energi maksimum dan untuk mengoptimalkan ruang yang tersedia. Rumah ini tahan terhadap api, banjir dan angin kencang dilengkapi dengan semua peralatan yang diperlukan, seperti pemanas dan AC. Rumah prefabrikasi ini memungkinkan Anda memiliki rumah dengan cepat dan mudah serta memiliki perkiraan harga 50 ribu dolar. Nomor 2, Binicels Ini adalah metode konstruksi yang menggunakan udara bertekanan rendah untuk membuat struktur beton bertulang monolitik. Setelah menggembungkan struktur nomofom, tulangan dipasang dan sotkret, ditambahkan ketika beton telah mengering, struktur dikempiskan dan dilepas untuk digunakan kembali. Strukturnya ini sangat tahan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, angin kencang atau kebakaran. Metode ini memungkinkan untuk membangun bangunan besar bangunan dengan ruang interior secara cepat dan efisien, yang dapat digunakan sebagai bangunan tempat tinggal atau komersial. Juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja, serta waktu pengerjaan dan mengurangi total biaya konstruksi. Nomor 1, Cobots Bot 2 Merupakan printer 3D konstruksi yang telah diproduksi di Jerman, Dapat dipasang di mana saja dan dimensinya dapat disesuaikan dengan ukuran setiap proyek. Strukturnya terbuat dari baja berkekuatan tinggi dan berat 5,3 ton. Ini memiliki kecepatan pencetakan maksimum hingga 1 meter per detik, dan memungkinkan Anda membuat berbagai jenis pelapis dinding. Hanya dibutuhkan 4 orang untuk mengoperasikannya dan dilengkapi dengan 2 kamera di kepala alat tersebut, yang memungkinkan untuk mengawasi pekerjaan. Dapat mencetak lapisan dengan lebar 10 cm dan tinggi 4 cm. Mesin ini dapat mencetak rumah dengan bahan yang berbeda seperti beton atau semen bahkan pada permukaan yang tidak rata. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jika Anda menikmatinya, silakan tinggalkan komentar, like, dan share. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini.